Ferdi Sambo gugat Kapolri dan Jokowi, minta negara perhatikan pengabdiannya selama jadi anggota Polri. Mantan Kadif Propan Polri, Ferdi Sambo melayangkan gugatan terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UNDKI Jakarta. Gugatan itu dilayangkan karena Ferdi Sambo tidak terima, dirinya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PT DH atau dipecat sebagai anggota perwira tinggi Polri. Dalam gugatannya, kuasa hukum Ferdi Sambo, Arman Hanis meminta kepada negara untuk memperhatikan pengabdian kliennya sebagai anggota Polri. Sebab, ia mengklaim kalau kliennya selalu cakap dalam melaksanakan tugas dan wawenang. Kami sepenuhnya sadar bahwa klien kami saat ini sedang berhadapan dengan proses hukum yang sangat berat. Kata Arman dalam keterangannya kepada Awak Media pada Jumat 30 Desember 2022. Namun di saat yang sama, kami juga berharap para pihak terkait khususnya negara dapat memperhatikan pengabdian dan jasa-jasa klien kami selama menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia secara profesional. Sambungnya. Tak hanya itu, Arman juga menyampaikan gugatan yang dilayangkan kliennya ke PT UNDKI Jakarta merupakan hak setiap warga negara. Oleh karenanya, dia menilai kalau upaya hukum tersebut merupakan hal yang wajar dan diatur dalam Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perlu juga kami sampaikan bahwa gugatan klien kami di PT UN merupakan hal yang biasa saja dan merupakan hak konstitusional yang diberikan oleh negara kepada warga negara. Kata dia. Di akhir, Arman juga menyebut kalau sejauh ini proses hukum pidana yang menjerat kliennya soal kematian Brigadir J juga akan terus berproses di pengadilan. Oleh karenanya, dengan adanya gugatan di PT UN ini, diakini tidak akan mengganggu jalannya persidangan sebab memiliki objek yang berbeda. Proses peradilan pidana dan upaya hukum di PT UN yang dijalani oleh klien kami adalah dua objek yang berbeda dan seyogjanya tidak perlu untuk dikaitkan secara berlebihan. Tukas dia. Sebelumnya, mantan Kadif Propampolri, Ferdi Sambo, melayangkan gugatan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yakni Jenderal Polistio Sigit Prabowo, hingga Presiden Joko Widodo. Gugatan itu dilayangkan Ferdi Sambo ke Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Hal itu sebagaimana tertuang dalam sistem informasi penelusuran perkara Jakarta dengan nomor register 476-G2022-PTUN tertanggal 29 Desember 2022. Penggugat Ferdi Sambo tergugat 1. Presiden Republik Indonesia, 2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Tulis pada laman SIPP-PTUN Jakarta, dikutip pada Kamis 29 Desember. Dalam gugatan itu, Kubu Ferdi Sambo melayangkan 4 poin untuk Majelis Hakim PTUN DKI Jakarta. Berikut isi gugatan dari Ferdi Sambo kepada Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. 1. Mengambulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat 1 sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 71 garis miring Polri garis miring tahun 2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri tanggal 26 Desember 2022. 3. Memerintah tergugat 2 untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. 4. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung rentang membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 5. Memerintah tergugat 2 secara tanggung rentang